assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di acara mengatasi masalah penyakit luar dan alhamdulillah kali ini saya masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dan bagi yang sedang sakit mudah-mudahan penyakitnya cepat Allah sembuhkan dan cepat dihilangkan oke di kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi cara mengatasi penyakit gatal nah biasanya penyakit gatal ini atau bisa disebut juga penyakit kulit bisa dialami oleh bermacam usia ya dari usia muda anak-anak ataupun orang dewasa biasanya penyakit kulit ini bisa disebabkan oleh alergi ataupun kuman ataupun dari kutu ya kutu ya kutu kecil ya bisa disebut gatal-gatal kan biasanya kalau orang anak-anak itu bisa bermain di lapangan ataupun bermain tanah itu bisa menyebabkan gatal-gatal disebut alergi ya atau bisa disebut diserang dengan kutu ya nah ada pula gatal-gatal itu kan bermacam-macam ada gatal-gatal dari seperti kudis kutu air ada banyak lagi ya macam-macamnya nah cara ini kalian bisa lakukan juga di rumah ya cara alternatifnya cara mudah ya cara mudah untuk mengatasi gatal nah jadi kalian sebelum kalian ke dokter cobalah pakai ramuan ini atau pakai dua bahan ini yang ada di rumah biasanya bahan-bahan ini ada di rumah ya nah jadi sebelum kalian pergi ke dokter coba kalian lakukan secara rutin pakai dua bahan ini mudah-mudahan dengan dua bahan ini gatal-gatanya bisa sembuh ya karena saya alami Alhamdulillah ya kemarin saya gatal-gatal dan saya coba pakai dua bahan ini dan Alhamdulillah hasilnya apa jadi meringankan ya jadi lama-lama gatal-gatanya hilang gitu dan Alhamdulillah sampai sekarang gatal-gatanya mulai berkurang ya yang tadinya gimana ya sangat gatal sekali dan sekarang Alhamdulillah udah mulai membaik gitu ya dengan cara melakukan percikan ini dua bahan ini mungkin kalian juga penasaran apa sih bahan-bahannya yang saya pakai ini ada di rumah kalian ada di dapur kalian jadi kalian tidak sulit untuk mencarinya gitu kan di warung juga ada banyak kalau ya di warung-warung banyak nah kemarin saya mengalami gatal-gatal seperti gatal-gatal kayak biang keringan gitu ya jadi kecil-kecil jadi setiap malam itu merasa terganggu lah gitu ya tidur pun gak nyinyak gitu aktivitas nyinyak karena semakin malam jadi gatal itu semakin ah pukul 6 lah semakin gatal gitu kalau pas malam-malam gitu ya jadi tidur pun terganggu jadi kurang tidur gitu kan jadi istirahat pun terganggu gitu Alhamdulillah dengan dua bahan ini saya cocok ya jadi sangat berkurang bisa mengurangi lah ya sebelum kita pergi ke dokter mengambil resep dokter nah Alhamdulillah kalian bisa lakukan percikan ini dan bahan-bahan ini dan insya Allah jika kalian cocok maka gatal kalian akan sembuh untuk lebih lanjutnya jika masih terus gatal karena kan berobat itu kan cocok-cocokan ya kadang cocoknya dengan ini dengan itu nah jadi penyakit pun sama kadang cocok dengan harga yang murah ada pun yang harga mahal gitu jadi tergantung kondisi kita aja gitu ya dan mudah-mudahan dengan dua bahan ini kalian juga cocok ya seperti saya nah saya juga mengalami gatal di bagian tangan ya teman-teman kayak dintik-dintik kecil jadi kalau digaruk itu seperti ada air air-air gitu dikit ya gak kelihatan sih tapi kayak ada bercik air jadi kalau digatang digaruk digaruk itu maka akan pindah gitu pindah maka tapi yang semakin lama digaruk maka akan menjebar katanya gitu dan Alhamdulillah saya pakai ramuan ini Alhamdulillah ya agak mendingan ya sampai sekarang tidak mengalami gatal-gatal lagi gitu jadi agak berkurang mungkin jika sering melakukan ini minima setiap pagi siang dan mau tidur kalian oleskan saja pakai ramuan ini ya dan Alhamdulillah mungkin jika kita sering melakukannya kata pun akan sembuh total gitu jadi tidak perlu kita pergi ke dokter gitu coba sebelum kita pergi ke dokter lakukan ramuan ini kalian penasaran apa sih ramuannya nah jadi ini teman-teman ramuannya ya kalian bisa cari di warung-warung ataupun di dapur kalian jika kalian punya nah ini namanya cuka dapur teman-teman biasa untuk dicampurkan dengan makanan bakso mie ayam dan sejenisnya ya sayur nah ini namanya cuka dapur dan harganya pun murah ya tidak mahal dan yang kedua kalian dengan menggunakan ini garam garam dapur juga jadi serba di dapur ya jadi garam ini mengandung apa ya banyak sekali manfaatnya teman-teman untuk mengatasi gata dan cuka pun ini banyak mengandung-mengandung yang dapat mengunduh bakteri-bakteri gitu ya Alhamdulillah mudah-mudahan dengan ini kita coba ya jadi tutorialnya gampang sekali teman-teman kalian sediakan dua bahan ini dan satu mangkok kecil nah jadi seperti ini teman-teman ya kalian siapkan sendok cangkir dan dua bahan ini yang paling penting dua bahan ini ya teman-teman kalian lebas mau pakai mangkok apapun yang penting kalian punya bahan-bahan ini teman-teman cuma dua bahan teman-teman kalian cukup satu sendok satu sendok teman-teman ya jangan terlalu banyak satu sendok saja garam kecilan jadi satu sendok saja ya teman-teman sudah cukup teman-teman ya cukup satu sendok saja karena garam ini banyak banget tempatnya ya karena Indonesia itu banyak dengan rempah-rempah banyak dengan obat-obatan tradisional gitu ya jadi tanpa mengandung jat-jat yang berbahaya kita sudah cukup kalian tuangkan cukanya teman-teman tuangkan cukanya secukupnya teman-teman ya kita sudah tutup lagi biar gak tumpah sini ya lalu aduk sampai benar-benar merata diaduk jadi caranya mudah sekali kalian campurkan saya sampai benar-benar tersampur nah gimana sih cara melakukannya jadi kalian itu seperti ini teman-teman cara melakukan ya teman-teman nah jadi dimana sih bagian gatal kalian dia contoh ya contoh jadi jika tangan kalian yang gatal ataupun dimana saja kalian gatal kalian garuk dulu ya garuk dulu seperti ini digaruk digaruk dulu digaruk dulu ya terus nah jika sudah merasa terbuka kalian cocok seperti dioleskan saja teman-teman nah jadi seperti ini dioleskan jadi rasanya agak perih-perih dikit nah tapi enak mudahnya enak gitu ya seperti ini teman-teman nah jadi cukup mudah kan cara-caranya simpel tidak ribet gitu cukup dioleskan seperti ini kalian rakukan secara rutin biar mendapatkan hasil yang maksimal dan sembuh total ini cara alternatif cara mudah gitu ya karena bahan-bahan ini tidak mengandung jad berbahaya ini jadi alami ya obat tradisional alami jadi cuka itu enak buat dimakan dan nampak juga untuk berobat untuk dipakai obat untuk dipakai obat obat gata gitu garam pun banyak manfaatnya jadi seperti itu teman-teman kalian garuk dulu setelah kalian garuk lalu oleskan ramuan dua bahan ini oke jadi cukup simple dan mudah teman-teman mungkin tutorialnya cara-cara mengatasi gata kalian cukup menggunakan dua bahan tadi ya cukak sama cukak dapur sama garam dapur nah jadi kalian aduk campur lalu kalian dimana yang bagian gata kalian garuk dulu sampai benar-benar terus ya digaruk ya udah benar mulai terbuka kalian oleskan nah nanti tunggu beberapa menit hasilnya rasa gata pun akan berkurang dan jika kalian rutin melakukan ini insyaallah dengan izin Allah gata kita akan sembuh total jadi saya kembalikan lagi ke diri kalian masing-masing karena obat itu cocok-cocokan kadang cocok sama yang ini ada yang tidak cocok sama yang ini dan alhamdulillah yang saya alami saya cocok dengan yang ini yang murah tapi ya alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan dan terbukti jadi rasa gata pun berkurang nanti saya pun akan sering melakukan ini minima satu hari tiga kali ya tiga kali pengolesan jadi pagi siang dan mau tidur gitu biar tidur nyak diistirahat nyak jadi nyak ya tidak terganggu dengan gata gata lagi gitu mungkin cukup sampai disini saja mudah mudahan video ini bermanfaat buat saya dan buat kalian semua jika kalian suka dengan videonya silahkan di like jangan lupa yang belum gabung silahkan di subscribe terus di share sebanyak banyaknya biar teman-teman dan keluar kalian tahu ya notifikasi video terbaru dari saya dan apa yang manfaat di video saya silahkan kalian share sebanyak-banyaknya biar berguna dan bisa kalian lakukan di rumah semoga bermanfaat berkah sehat semua mudah-mudahan yang lagi sakit disembuhkan dan dijauhkan dari malah bahaya dan maupun penyakit maupun penyakit belot batin semoga kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita diberikan kesehatan terus ya amin cukup sekian terima kasih yang sudah menimak sampai habis mohon maaf jika ngomong saya belepotan ya maklum ya namanya juga lagi belajar belajar ngobrol depan kamera biasanya saya jarang ngobrol jadi kalau depan kamera itu agak gugup jadi belepotan gitu kayak orang yang belajar ngobrol oke lah pokoknya sampai disini saja jangan lupa di like subscribe di subscribe biar channel ini makin berkembang jangan lupa loncengnya di toto biar kalian tahu notifikasi video terbaru dari saya semoga bermanfaat wabilahi topik wahil dayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam segar cow crown 1 oat 4 3 2 2 5 5 7 6 9 10